Wawus menurut cerita-cerita orangnya katanya memang toke itu deket dengan mahluk-mahluk goib itu gimana maksudnya Wah seneng udah bunga wis saya us memperkirakan berapa miliar itu udah bener-bener bos ini kalau lebih dari tiga Oh akan ada tambahan katanya karena ada tambahan akan ada tambahan uang tenang aja tenang kita jangan terlalu tergesa-gesa saya bayar tenang sepertifica dengan yang saya dapet info itu kalau toke sudah mencapai tidak bisa mengeluarkan $ote itu berarti udah mencapai 100 tahun lebih dan identitas 100 tahun lebih itu sudah pasti ditumpang oleh makhluk gaib itu enggak lamalah setelah tutup suara kuntilanak itu whoa dari dari jauh itu udah keluar so ya ini nih kendorua dalam hati di mata merah rambut kacak-kacakan selamat menikmati selamat menikmati yang sangat menarik dan langka yang dilakukan oleh waus yaitu mencari toke di Gunung Putri ini Gunung Putri bukan Gunung Putri Bogor ya wawasan Gunung Putri di daerah kawali kawali waus mencari toke niatnya untuk dijual karena pada tahun 2009 ini toke sedang rame-ramenya jadi ada demam toke pada waktu itu harganya pun hingga miliar walau us ingin mendapatkan keuntungan dari mendapatkan toke ini tapi apa yang didapatkannya ternyata godaan dan ujian serta penampakan penampakan yang menyeramkan yang waus dapatkan kita ke waus dulu apa kabar faus Alhamdulillah sehat gimana puasanya ya lancar lancar ya mudah-mudahan waus sehat selalu ya keluarga juga sehat nah ini sudah kali keberapa waus tampil di malaman cekam ya memang wawus ini banyak punya cerita ya karena sering berkelana wak gimana ceritanya wak selamat menikmati selamat menikmati jadi begini saya tertarik karena toko itu dengan harganya yang mungkin sangat wah ya artinya mungkin kalau kita bicara itu miliaran ya menurut kabar secara medis itu toko katanya bisa mengobati penyakit yang namanya AIDS waktu itu HIV jadi mereka berburu itu bukan untuk pengobatannya tapi kan karena uangnya itu besar gitu kan karena satu miliaran ada yang mencapai dua tiga tapi dengan syarat-syarat tertentu artinya syarat-syarat tertentu tokenya itu waktu yang dicari itu beratnya itu sampai harus mencapai tiga on nah pada suatu hari ada temen yang menceritakan ada habitat toko di kawali gitu lalu saya mencari mencari apa menanyakan secara detail itu kawalinya dimana gitu kan karena saya tertarik terus menanyakan sampai dia bilang ini di daerah kawali itu ada ini ada alun-alun nanti belok kiri katanya nah disitu tanya saja gunung putri wah sangat tertarik saya kesitu saya setelah ada cerita begitu dan mungkin keadaan itu antara benar atau tidak itu saya mesti kesana gitu saya cari temen itu lalu ada temen saya ceritakan begini begini masalah toko tersebut dia juga tertarik yaudahlah kita kesana aja katanya ya karena ada ada temen yang menyanggupi itu saya waktu kesana itu naik motor naik motor cuma bawa uang 300 ribu habis maghrib saya berangkat ya mungkin dari perjalanan ini yang gak habis pikir di tengah jalan itu hujan lewat daerah kuningan ke waduk dharma itu hujan karena sudah terlanjur basah temen bilang udahlah berangkat aja terus jalanlah sampai sampai tangan itu biru itu saking semangatnya mencari uang 1 miliar ya kalau misalkan emang benar-benar itu tokennya ada itu 1 miliar sudah kelihatan dari cerita-cerita temen ada habitat oke yang disitu sampai di alun-alun saya masuk ke masjid itu ya karena artinya udah bahasa apa saya bawa kebetulan bawa pakaian karena berani ya disitu saya rehat lah sedikit rehat lah sedikit ntar ngopi-ngopi sambil cerita ke temen anggap lah temen yang saya bawa itu namanya soleh lah ya berhayal-hayal saya ngomong leh kalau ya emang bener ada uangnya buat apa leh kan ya sambil sendaguro namanya temen ya buat itulah buat beli rumah atau apa gini waduh ya hayalan sih tetep lah namanya orang hidup punya impian artinya bukan hayalan impian yang mungkin harus kita capai gitu kan antara jam sembilanan jam sembilan lebih lah saya masuk ke daerah itu namanya daerah ya gunung putri disitu masuk dari alun-alun itu depan alun-alun masuk itu aja jalan besar ya nah saya tanyakan disitu saya tanya ke aparat-aparat maksudnya saya tanya ke RT dulu karena emang harus begitu itu kan perjalanannya harus minta izin dulu nah saya tanya ke RT dan keamanan disitu mas mau kesana itu kan Sunda ya iya mau kesana mau ya saya ceritakan yang sebenarnya oh betul mas jadi dari cerita masyarakat disitu itu ada yang pernah membangun rumah di bawah gunung putri jadi saya kasih pandangan gunung putri itu dilingkari oleh sungai jadi sungai yang mungkin panjangnya antara 3 sampai 4 meter ya sungainya tuh hanya ada satu jembatan yang lewat itu gak cabang-cabang cuma satu aja nah kata penduduk disitu itu ada orang yang pernah membangun rumah disitu jadi malam-malam itu jadi malam-malam itu ada yang gedor seorang kakek sama nenek minta makan karena orang tersebut mungkin orang baru diambilkan makanan sementara nenek yang tadi minta makan itu di depan duduk setelah makanan dibawa ternyata ternyata nenek dan kakek itu hilang dan petani yang disitu kalau misalkan sore maghrib sudah kemalaman nanti misal maghrib masih nyangkul itu dari tinggi itu di gunung putri itu ada pohon besar kalau kata orang cerbun itu growok growok itu punya lubang yang di tengah-tengah tapi tinggi growoknya itu tinggi dan lubangnya ke bawah masuk ke bawah sampai dalam lah antara antara semeteran gitu kan nah itu bunyi disitu tuh bunyinya bukan bunyi toke biasa tapi seperti kayak seperti apa ya kok gitu kok nah itu informasi tuh akurat sekali itu banyak orang yang bercerita dan saya rencanakan mau kesana kata kata Pak RT jangan sekarang Mas ya kalau misalkan mau kesana masih mendingan sore biar Mas tau keadaan disana kalau malam itu sangat gelap itu kan berimbun itu gak bisa kesana terus kita harus melewati sawah-sawah dulu oh gitu ya Pak jadi sambil mencari informasi saya nunggu waktu itu masih masih lama banget dari informasi-informasi yang saya dapet itu bener-bener angker ini dan yang saya dapet info itu kalau toke sudah mencapai istilahnya sudah mengeluarkan tidak bisa mengeluarkan toke itu berarti sudah mencapai 100 tahun lebih dan identik 100 tahun lebih itu sudah pasti ditumpangnya oleh makhluk gaib gitu nah ini yang jadi pertanyaan saya ini beratnya ini pas enggak nih kata saya perlunya kan saya 3 on nih sementara itu kata Pak RT wah itu lebih Pak sama mas lebih lebih dari 3 on pasti saya yakin pernah ada yang lihat katanya gede gede pisan kepala keluar masuk lagi kelihatan wah seneng lah saya pasti yakin dapet nih kalau misalkan informasi ini dan yang cerita itu bukan satu aja setelah saya ada disitu mungkin mereka pada ngomong itu ada orang cerbon katanya yang mau nyari toke ya karena uang 300 jadi udahlah buat kopi yang penting saya pikir itu untuk pulang ada saya sisain 100 200 sudah barangkali buat makan terus gapapa lah sambil minta izin gitu kan ke Pak RT RW Pak ini ya boleh dikatakan saya belum bisa ngasih tapi ini sudah saya jamu lah uang dari 200 ribu itu udah belas lah disitu merokok apa nah mereka tuh semua bercerita rata cerita sama sama rata mereka itu mengetahui bahwa mereka yakin ada toke gitu sampai bercerita malam apa isi ngopi kata Pak RT mas barangkali mau istirahat istirahat aja dulu udah Pak RT bisa tanggung kata saya tuh ini udah bentar lagi mau ajaan subuh saya juga pengen tau lokasinya dulu mas rencana mau kapan mau pagi apa ya rencana kan saya malam masuknya gitu kayak berarti kalau siang itu mungkin toke gak keluar karena emang sengaja untuk mengumpat lah islam menghindari itu menghindari cahaya kalau toke pasti dia tempat sejuk nah kalau sudah seduk bisa keluar makanya saya pengen kesananya malam waduh bahaya katanya lah selilai ta'ala aja Pak RT kata saya dari dari cerita tersebut itu Pak RT juga mengkhawatirkan ya singkat waktu dari siang itu dari pagi itu saya istirahat tidur sampai siang pas asar diantarlah sama waktu itu ada yang mau kesana kata Pak RT Pak RT ngomong sendiri mas maaf katanya saya gak bisa nganter kenapa Pak RT saya takut 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 kenapa udah lah mas mas aja yang udah siap kesana nanti diantar aja sama nanti ada anak buah saya katanya diantar kesana orang dari sananya terus si soleh sama saya di belakang tigaan itu melewati pematang sawah dia sengaja yang itu karena pengalaman bawa kayu sambil kecerak pematang sawahnya rada tinggi lama saya berjalan saya berjalan antara antara berapa antara 500 meteran lebih sampai mungkin berkale-kale siang di depan balik lagi mas mas ada ular 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 apa kata saya dilihat kata saya wah itu ular kok bro lagi melingkar sambil berdiri gini tak liatin wah ini ular bukan sembarang ular ini saya deketin yang gak deket maksudnya antara tiga sampai empat meter saya jongkok saya baca sesuatu saya minta izin tolong izinin saya mencari untuk keluarga supaya berkah padahal izin semua gitu aja tapi saya kasih bacaan si ular turun terus pergi itu dari dari kaki gunung itu saya lihat wah itu disitu rupanya mungkin ini mungkin ya mungkin apakah jodoh ataupun tidak si toke itu ini apa keluar sambil bunyi itu oh kayak kodok kalau kata orang cermun sih kodok bangpong oh tapi keluar saya sambil noel ya Allah kudepisan ini bahasa jawa kalau kata orang cermun kudepisan masalah wah semangat semangat makin semangat karena udah melihat sendiri itu tokek matanya sampai kayak biru gitu kan wah saking hebatnya wah semangat itu jalan ngelingker sampai ke atas itu jadi gunung putri mungkin dikatakan gunung kalau kata saya situ hanya semacam bukit ya bukit tapi lebat gitu nah paling menonjol itu ya karena ada ini menonjol itu karena itu pohon yang paling besar gitu dari bawah sudah kelihatan langsung semangat ternyata setelah datang di atas itu ada tiga makam besar-besar kita gak ada berpikiran negatif ataupun gimana-gimana kita tunggu malam gitu kan waktu itu pas maghrib disitu sampai saya bawa saja ada sholat disitu kebetulan saya juga waktu pen naik sudah ada wudhu gitu kan bersih-bersih saja ada sholat disitu mulailah disitu hari maghrib saya berpikir positif lah gak ada ini sih saya bukan pengen minta apa cuma saya ngirim arwah aja disitu semakin malam itu udah semakin gak bisa melihat di tangan juga wah saking rimbun itu gelap saya nungguin ini tuh ya jarak antara 5 meteran 5 meter saya di bawah itu pohonnya itu 5 meter dan saya melihat sendiri waktu pen naik berangkat naik itu lihat toke itu keluar wah dalam hati saya wirid terus kirim terus kirim supaya supaya apa artinya toke itu mau keluar gitu kan dari gini jadi identiknya kalau sudah toke 100 tahun ada hodam hodam tertentu yang masuk di dalam toke tersebut nah maksudnya untuk menundukan hodam tersebut supaya mengeluarkan toke toke itu saya wirid ternyata wiridan saya ini bukan malah bukan memanggil toke malah memanggil para penghuni yang disitu si salai sampai udah tahu lagi wirid sengaja wirid gini duil duil ternyata dari itu pohon yang masih itu goyang ada saya bilang lah ini bener goyang sendiri istighbarin aja istighbar ya Allah ada tenang 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 jangan sampai saya wirid lagi tetap saya tirmal fatihah terus saya tawasulin supaya hati supaya disaya juga minta keamanan agar supaya jangan ada musibah ke saya dan minta diberi selamat lahir batin berkah selamat lahir batin dunia akhirat saya selalu berdoa begitu udah lama udah gak lamalah setelah tutup suara kuntilanak ini kuntilanak sudah sebagai saya sudah sering terdengar jadi enggak aneh cuma kalau soleh ini kan belum belum tahu nih wah soleh sih sampai nemel tenang tenang kata saya tenang kunti kunti saya ketawa ya emang takut kalau bangsa goib itu kalau sudah menampakkan itu bukan berarti takut karena setan tapi karena emang benturan dari hawa manusia dengan goib itu akan ada dan saya juga wah ini benar-benar keluar dilanok lewat aja apalama kemudian pohon semua bergoyang maksudnya bergoyang bukan digoyangkan mungkin kena angin ya kalau pikir saya anginnya berada gede kayak muter gitu saya diem tetap saya wirid tapi takut gitu wirid tapi takut ya gimana ya gitu aja terus saya solawat saya bilang solawat solawat udah solawat diikhlasin apa yang terjadi biar sayangnya gak takut lagi kalau kamu takut bilang gitu itu padahal muser saya hanya jadi takut iya 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 solawat lama hilang lagi udah jam berapa itu antara jam 12an lebih lah jam 12an lebih tiba-tiba ada suara suara jadi kayak langkah kaki mungkin langkah kaki jam 12an lebih cedir ini karena ya alhamdulillah waktu itu saya masih masih apa artinya saya sering-sering tirakat jadi gak terlalu kaget cuma ya mungkin takut si ada takut ada dari suara itu sudah membayangkan apa yang akan datang udah wah ini gak tahu kalau kata cerbon bilang si bergola atau butuh hijau ini gak tahu ada bayangan hidan masuk ke ini ke apa ke pohon yang besar itu wah ini bayangan hitam ini apa lama saya nunggu tapi birit dari jauh itu udah keluar ya ini kendorua dalam hati tetep wah orangnya tinggi cuma antara lima meteran ya jauh lima meteran itu kan pas keluar dari ini sambil begini sambil teng-teng gini di mata merah rambut kacak-kacakan ya itu posisi-posisi gelap jadi entah pakai tlana tapi yang jelas gak pakai baju kalau tlana itu gak tahu dia tidak berkata apa-apa tidak cuma saya langsung minta izin waktu itu saya minta kirim salam assalamualaikum saya disini minta izin untuk mengambil tokek gitu dia diem malah ngerem gitu kan kalau diizinin tolong nampakkan tokek yang ada lama hilang itu proses dari itu semalam semalam itu ya boleh dikatakan sekayak tiga hari ya udah takut udah apa nah setelah dia pergi itu kembali nah ini beda baunya tadi itu bau kemenyan sekarang bau harum bau harum pas jam tiga itu biasa orang membangunkan jam tiga itu membangunkan orang sholat dari subuh ini saya langsung kontek waktu itu kan tahun 2009 sudah ada hp ada apa udah udah biasa kan saya SMS kata saya tahu ini saya ada informasi saya ada di gunung putri posisi itu kan tolong bisa kesini enggak ini ada saya ceritain semua langsung yang ngebel posisi dimana gunung putri saya ceritain dikawali gitu kan dikawali ada luralun belok kiri nanti tanya aja PRT saya masih nunggu nih disini saya jujur kata saya saya takut kalau emang bener ada itu ngambil tapi lihat gak kata dia yang dari cerbon itu lihat saya udah lihat yakin kata saya yakin karena saya sudah melihat jadi yang dari cerbon itu berangkat satu mobil emang itu satu tim lah saya informasikan gitu kan jam antara jam 9 jam 10 dia lepon saya udah dikawali naik saya ada di atas kata saya itu setelah itu dimana ini disini saya lihat keluar kata saya itu nah disitu kan kelompok itu kan ada yang punya bayar ada yang mencari toke itu kan ada itu kan nah yang punya bayar itu langsung kontek itu padahal belum dilihat tapi karena saya sudah melihat mereka yakin gitu kan dikontek oke saya ada di waktu itu dari Jakarta dari Jakarta orang Jakarta bukan dari Jakarta orang Jakarta kebetulan dia ada di Sumedang gitu jadi gak lama oke pak ketemu di Cikijing katanya ayo siap lah langsung itu kan temen pada seneng naik nih temen di senter ada gak katanya ada us ada bener ayo udah diambil kata diambil orang-orang pada ngomong diambil 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 orang pertama diambil berdarah sobek udah bisa kata kata yang ini ya makanya kalau ngambil toke itu ada sesuatu kamu jangan sembarangan kalau sudah toke di tempat gobok itu sudah punya udah beda bukan toke biasa yang kayak itu siap yang bisa saya adon hai ternyata dia malah ngambil pakai tangan kiri ya kena tahu ada gede pak wah nurut koknya aneh mungkin karena pengalaman dia udah pengalaman nurut koknya di bawah dimasukin ke tempat tempatnya emang sudah disediakan gitu kan tempat dimasukin wah ini lebih dari tiga on nih katanya coba timbang langsung ditimbang dan timbangan itu kan sudah ada yang mungkin waktu itu ini ditimbang dulu oh berapa gitu kan masukin tokenya ternyata tiga on lebih tiga koma dua gak salah waktu itu ya langsung kontak lagi nyampe mana pak katanya oh nyampe ini nyampe kadipaten ini pak bener dari telepon itu telepon biasa ya telepon hp ngomong ini bener ada tiga koma lebih lah wah bagus tuh dia kita ketemu langsung aja jadi pas turun saya turun di bawa toke ini bawa toke turun pak alhamdulillah gede tokenya iya ditimbangin tiga koma lebih gitu kan 3 koma lebih wah seneng udah bunga saya memperkirakan berapa miliar itu udah bener-bener heboh wah seperti aja kata saya yang menemuinya aja udah masih khawatir masih khawatir apakah ada sesuatu atau enggak kan tetap saya masih jalan supaya berhasil gitu kan tapi dari getaran-getaran sih ini toke ini enggak wajar nih dalam hati enggak aja nyampe di Cikijing saya nunggu itu di Cikijing enggak salah tuh dari Kawali ya dari Kawali itu mentok belokan ada masjid ya ada masjid kita kumpul disitu wah ini rupanya mukanya seneng semua sih gimana bos katanya ya gini-gini kalau saya enggak salah sih kayak ya mungkin orang jenis juga sih kelihatannya sih kelihatannya emang tapi enggak terlalu itulah bayar itu sudah berapa sudah sudah ada mana barangnya lihat wah cukup nih temen kan menyampaikan bos ini kalau lebih dari tiga oh akan ada tambahan katanya akan ada tambahan akan ada tambahan uang tenang aja tenang kita jangan terlalu tergesa-gesa saya bayar tenang itu meyakinkan sekali saya bayar jangan takut tapi kalau misalkan di bawah tiga on saya tidak mau karena itu yang diperlukan tiga on oke bos dilihat dilihat si bos ini keluarin timbangan timbangan mungkin timbangan digital ya timbangan yang itu tolong keluarkan dulu tokenya nah yang biasanya itu kan ada gitu diambil pakai sarung tangan pakai kain dari jauh itu sudah keluar di mata merah rambut kacau-kacau dia tidak berkata apa-apa tidak diem tokek hebatnya tokek diem taruh ini taruh tempat yang itu oke tempatnya segini dinolain baru dimasukin tokek segitu gedenya dari kawali sampai cikijing dari kawali ditimbang 3,2 beberapa kali nimbang setelah sampai cikijing berapa jam paling hanya satu jam ataupun ya kalau boleh dikatakan santai satu jam bisa menyusut 3 on didatang disitu setelah ditimbang oleh bayar hanya ada 2,7 orang segitu kok bisa katanya ya Allah saya yang nemuinya aja kok bisa jadi gimana bos lah katanya 3,2 kata si bos ini ternyata kok 27 mereka yang istilahnya saya dan tim-tim saya kaget kok bisa ada perubahan begitu saya sudah sudah 2,7 aja sudah lemas dan bos ini gak ada penawaran udahlah saya beli segini wah sudah tak jual kalau 2,7 saya belum perlu saya memerlukan 3 on saya masuk masjid ambil air budu saya sholat diem aja bising pas kata temen itu ditanya dulu gimana tanya lagi bayarnya gimana bos jadi antar 27 enggak enggak diterima 27 enggak akan ada uang dan saya juga enggak ada manfaatnya kalau misalkan saya beli tiga on itu udah maksimal untuk mencapai artinya udah minimalnya untuk mencapai yang saya targetkan yang harusnya setiga lebih makanya saya langsung kesini karena informasi 3,2 ya Allah kata saya balik lagi jadi gimana batal semuanya si bayar pulang diem aja dari dari hal tersebut kan kejadian-kejadian kok bisa aneh begini dan syarat utama yang paling begitu ada yang mengerti ya sudah ini sih berarti bukan rejeki yaudah ini jadi gimana tokenya bawa pulang aja kata ini jangan ada yang mengerti jangan ini tokenya bukan sembarangan kita bawa balik lagi harus dibawa pulang lagi sana waduh kata saya pakai motor dan us kamu ikut kamu yang nemuin gak boleh sampai enggak gitu karena kamu yang nemuin kamu kan minta izin kesana kan iya ikut berangkat lagi saya pakai motor dari izink-izink ke kawali sampai ke gunung putri lagi dia yang ambil kasih tau us tolong tadi kan kamu minta izin sekarang sambil saya ya ada tata cara lagi saya naik ke atas saya kasih ditaruh di tempatnya saya minta kamu minta izin lagi dan minta maafnya jadi saya tawasul lagi disitu dia naruh pakai tangan kiri lagi alhamdulillah selesai selamatkan alhamdulillah ya uslah kata-kata yang itu kita kumpul lagi ke PRT dan PRT dikasih tau bahwa toke itu sudah dikembalikan ke asalnya lagi ke tempatnya tadi dan bercerita ya teman-teman PRT gagal nah gagal ya ini karena timbangannya yang tadinya PRT saksikan 3,2 itu ternyata di Cikijing mencapai 2,7 lah kok bisa kan gak jauh Cikijing dari kawali Cikijing hanya satu jam kok bisa nyusut ya ya gak tau PRT kata saya ya sambil ngulung aduh sayang sekali ya gini dan dari situ saya berpisah artinya berpisah yang pakai rombongan mobil rombongan mobil saya pakai motor posisi dari posisi itu kan udah sore nih udah sore saat saya pulang itu toke itu seperti ngikutin artinya goib-goib yang itu mungkin masih ada ya sampai si sole lewat ada orang di daerah di daerah boleh dikatakan panawangan panawangan jalan gini ada orang lewat usi gubong ditabrak baik nah ih ih wah merinding saya ban yang tadinya gak apa-apa pecah ya artinya kempes bukan pecah waduh kata saya tuh ini malam dorong lah saya dorong perjalanan itu didorong itu mencari tambal bandara gunung bukan kayak kota kota mungkin dari sini ada itu disana ada jangankan nyari tambal ban nanya orang aja gak ada sampai waktu itu di tambal band tutup tambal band saya gedor-gedor ternyata emang rumahnya disitu alhamdulillah dari mana mas dari kawali saya cerita bannya lihat tambal tidak ada cerita namanya tambal band biasa aja gak ada kanehan gak ada apa gitu kan biasa nantai ade selesai apa saya bayar berangkat lagi emang bener teror itu gak sampai disitu saja setelah panawangan keluar itu kan dinamanya panawangan keluar itu sampai ke sawah lega itu sawah lega itu antara jalur panjang antara daerah panawangan ke cikijing itu namanya sawah lega lurus trek lurus itu gak ikung ikung lurus itu jalan karena trek lurus saya kenceng di depan itu di depan ada perempuan gini ini ini apa ini si solew wadon wadon ah gak bener wadon dilihat kayak ilang kelewat saya wow menambah lari lagi lilai ta'ala dari cikijing itu langsung ulang gak tau di tikungan mana itu jadi cikijing masuk ke daerah kuningan yang mau masuk ke kuningan itu ada jalan yang berkelok-kelok lagi berkelok-kelok lagi nah disini ini cerita aneh-aneh juga di dalam belokan itu ada polisi polisi saya lucu polisi memberhentikan saya kok ada polisi kata sih malam-malam ada polisi saya berhenti saya tungguin diem aja si soleh si polisi di teka-teka si usia dilihat gak ada orang wah lari lagi astagfirullah apa sampai tikungan-tikungan itu gak tau nama tikungan apa ya sampai keluar ke pom bensin saya berhenti di pom bensin saya ngopi dulu saya disitu ngopi saya saya ngobrol sama ibu kenapa masih kok kayak itu pucat gitu bu saya mau nanya disitu apa ibu kenapa ibu-ibu langsung duga ada polisi iya di tikungan mana rada ke ujung mas berhenti berhenti ulang 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 berhenti gak boleh berhenti jadi cerita-cerita yang mistik disitu muncul bermunculan kok apakah karena goibnya toke itu jadi saya pikirannya ke situ masih nempel ke saya atau gimana kok bisa sampai muncul jadi ternyata penyambungan-penyambungan itu ada polisi disitu yang dibakar oleh masa dan muncul disitu oleh saya ya Allah lah apakah sambungan dari toke saya gak tau yang pasti saya digituin itu kan itu boleh lah ada itu kabarnya itu kabar bener ya sampai Alhamdulillah sampai di rumah setelah kuningan itu ke waduk dharma itu sudah godan itu sudah mengendor gitu sampai saya setelah di rumah ya saya minta istilahnya pembersihan nanti karena saya disana begini-begini takut kepada saya terus takut juga ke keluarga besok pagi saya langsung ke Kiai ngobrol wah dimandiin sama saya sama Soleh udah supaya hilang lah hal-hal yang gue begitu ya Alhamdulillah kata saya itu untung kamu masih selamat disini kalau yang lainnya sih udah ketemu toke gitu itu udah bercerita toke masalah toke kaya itu bahwa toke itu jangan sembarangan kalau ngambil toke itu tetap ada tirakat-tirakat tertentu katanya iya maki Yai lah Alhamdulillah yang penting si sehat KB gitu kan saya juga udah takut udah pengalamannya cukup lah sampai disini kata saya itu ya Alhamdulillah sampai sekarang tidak menghasilkan apa-apa masalah toke itu bu ada polisi kata sih malam-malam ada polisi memberhentikan saya dilihat gak ada orang jadi ternyata penyambungan-penyambungan itu ada polisi disitu yang dibangkar oleh masak hal hasil tidak ada hasil nol jadi apa tuh pesan yang bisa disampaikan ya menurut saya untuk para ini ya pemaniat toke untuk saat waktu itu ataupun sekarang mungkin masih ada itu sebetulnya janganlah dicari-cari karena hasil dari yang saya informasikan ternyata ternyata toke itu menurut saya hanya cerita di kekaisaran Cina mitos gitu mitos lah itu bahwa toke itu bisa untuk menyembuhkan ataupun memberikan sesuatu obat untuk HIV itu hanya mitos dan sampai sekarang gak adalah toke yang sampai berat 3 on pernah dengar ada yang berhasil jual toke pernah tapi tidak sampai segitunya arti sampai apa harga yang wah gitu kan gak gak ada tapi ya sekedar berapa juta berapa juta mungkin ada saya pernah dengar untuk apa itu kalau yang berapa juta itu nah ini informasi yang saya dengar itu tetap diambil showroomnya katanya toke itu sampai pernah ada yang membandari itu membeli cicak cicak itu ada yang nyari itu kalau malam waktu segitu ya saya tanya itu cicak buat apa dijualin pak jadi disitu oh ada yang ngeri mata iya sama aja katanya toke cuma ini cicak sih per kilonya berapa gitu jadi malam itu ada yang nyari pada saat itu ya mungkin sekarang saya gak tau lagi diambilin cicak aja juga sampai diambilin dan saya gak tau yang belinya siapa jadi tadi itu ada dua timbangan kan timbangan yang wawus sama timbangan orang Chinese tadi ya apa mungkin ada maaf ada kelicikan mungkin dari pihak cinanya atau gak sama ya menurut saya gak nah kalau saya yang setahu saya digital dengan yang biasa itu akan lebih berat yang biasa gitu bang bahkan digital itu akan lebih sedetail lebih detail gitu misalkan kurang satu gram satu gram gitu kan nah ini tempatnya ini saya timbang dulu waktu di sananya kan oh beratnya segini masukin toke dan itu dinilai 3,2 kalaupun misalkan ada kebulitan tidak mungkin karena apa dia digital pakainya dan mungkin si buyer ini juga gak mau dibohongin kan makanya pake digital gitu gak ada karena dia pake digital kecuali saya pake digital ya dianya gak mungkin bisa ada gitu kan kecurangan di dia ini digital itu segram aja udah bisa kebaca gitu tuh lebih berat mana gitu kan jadi gak mungkin dari situ ya gak mungkin itu mungkin dari ya goib lah kalau kata saya sih kalau buyer tadi udah pernah sempet dapet belum sama sekali sama sekali terus mencari dia terus dan itu hubungannya dengan teman kan ada yang itu terus mencari sampai ya mungkin sampai sekarang saya udah putus lah saya gak mau lagi urusan dengan itu ya Waus menurut cerita-cerita orangnya katanya memang toke itu deket dengan mengaluk-mengaluk goib itu gimana maksudnya oh jadi menurut menurut penjelasan dari yang paranormal itu jadi toke itu kalau sudah besar itu dia akan diam dan makan ini seadanya makanan yang lewat seperti misalkan ada kecoa lewat yang dimakan nah kalau gak ada yang lewat toke itu sama aja berpuasa dan dari puasa itu yang manggil-manggil hodam sama temen mengilu jin nah makin puasanya dia makin lama makin besar itu bukan karena makan ya itu karena berpuasanya dia makanya mudah ditumpangnya oleh jin-jin yang ada di sekitarnya gitu karena berpuasanya ya tuh begitu gitu jadi apa benar kalau tempat yang ada toke-nya katanya identik dengan angker nah itu kan tadi saya sudah cerita kalau sudah ada toke berarti itu tempat itu sejuk dan ada penghuninya gitu udah otomatis pasti gitu meskipun meskipun ukuran toke-nya kecil iya meskipun ukuran toke-nya kecil itu tetap ada dia sudah apa sudah membawa masing-masingnya tapi kalau gak ada toke ya contoh lah toke biasa tempatnya dimana kita tahu paling di gudang kalau di rumah-rumah jarangan nah itu di gudang itu pasti udah ada makhluk koib yang mungkin sudah sama-sama bareng hidupnya dengan toke gitu oke Wawus ini ceritanya menarik ya sobat MN begitu saja cerita dari Wawus mudah-mudahan Anda mendapatkan nilai positifnya dari cerita Wawus semoga Anda dalam keadaan sehat wafiat dan diberikan rezeki serta umur panjang di bulan puasa ini Wawus juga untuk keluarganya amin mudah-mudahan banyak rezekinya dan puasanya tamat begitu saja wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati